Pemain kelahiran Surabaya ini menjelaskan jika dia sudah mempersiapkan diri di klub. Hal ini diharapkan bisa... Jelang Piala Dunia U20, Timnas Indonesia berpeluang uji coba lawan Belanda. Timnas Indonesia bersiap mentas di Piala Dunia U20 2023. Garuda Nusantara berpeluang uji coba lawan Belanda sebelum kejuaraan tersebut dimulai. PSSI kini tengah berada di negeri Kincir Angin yang diwakili Direktur Teknik Indra Shafri, Ko Chong Jin Kim, dan utusan khusus Hamdan Hameda. Mereka mengunjungi KNVP pada Sabtu 8 Oktober lalu. Di sana delegasi PSSI disambut oleh manajer hubungan internasional Mikael van der Star, serta kedua koleganya yang menggidangi tim nasional dan pemasaran. Selain itu, delegasi PSSI mengadakan pertemuan dengan dua kelepapan atas Belanda, yakni Ayak Amsterdam dan Feyenoord. Pembahasan dengan dua klub tersebut menjaga pengelolaan akademi, kurikulum sepak bola, dan potensi pemain Indonesia bermain di kedua klub tersebut. Saya tertarik mengajak Ayak untuk ikut memberikan masukan dalam filosofi sepak bola Indonesia. Kami juga menjajakkan potensi pemain muda Indonesia bermain di dua klub tersebut, atau setidaknya melakukan trial di sana. Bungkas Indra Shafri Kerjai timnas Indonesia U20, timnas Thailand U20 selangkah lagi kena karma. Seperti diketahui, kualifikasi Piala Asia U20 2023 sudah dilangsungkan. Sudah ada 14 tim yang dipastikan lolos Piala Asia U20 2023. Tercatat, tinggal dua slot yang masih tersisa, yakni juara grup H, kualifikasi Piala Asia U20 2023, dan beringkat 5 runner-up terbaik. Berdasarkan aturan hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U20 2023. Sebagai informasi, grup H kualifikasi Piala Asia U20 2023 digelar paling lambat ketimbang grup-grup lain. Karena daya perpindahan venue, tepatnya dari Irak ke Kuwait. Koleksi tujuh poin membuat Australia bakal finish sebagai juara grup dan Irak menempati posisi 1 dari 5 runner-up terbaik. Saat ini Irak mengkoleksi 6 angka dan selisih goal plus 4. Jauh lebih baik ketimbang peringkat 5 runner-up terbaik sebelumnya. Thailand yang mengemas 6 poin dan selisih goal plus 3. Satu hal yang pasti, Thailand tak akan lolos Piala Asia U20 2023 jika Australia dan Irak mengemas 6 angka dan selisih goal di atas plus 3. Hasil ini membuat pecinta sepaklo Indonesia bahagia. Mengingat timnas Indonesia U19 sempat dikerjai Thailand di laga pamengkas grup A Piala AFF U19 2022. Thailand dan Vietnam memilih bermain imbang sebab hasil limbang sudah meloloskan mereka ke semifinal Piala AFF U19 2022. Di saat bersamaan, hasil limbang membuat tuan rumah timnas Indonesia U19 gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Kini kondisinya pun berbalik. Timnas Indonesia U20 sudah memastikan lolos ke Piala Asia U20 2023. Sedangkan Thailand masih harap-harap jamas. Sintayong buat posisi penyerang timnas U20 Indonesia persainggatan. Pemain muda persebaya siap beri kejutan. Penyerang muda persebaya Surabaya, Widi Syarif, mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U20 Indonesia. Kesempatan itu merupakan kali kedua pemain berusia 19 tahun itu masuk dalam tesis kot Garuda Nusantara. Sebelumnya, dia masuk dalam 36 pemain yang menjalani KTC Kualifikasi Piala Asia U20 2023. Namun, nama Widi dicoret dan gagal tampil pada ajang tersebut. Mendapatkan kesempatan kedua, Widi Syarif mengaku awalnya terkejut. Pemain kelahiran Surabaya ini menjelaskan jika dia sudah mempersiapkan diri di klub. Hal ini diharapkan bisa membantu saat sudah mulai mendapatkan program latihan dari pelatih Sintayong. Pada kesempatan kedua ini, langkah Widi dipastikan tidak akan mudah. Pasalnya, dia harus bersaing dengan empat pemain lain di lini serang Garuda Nusantara. Dua nama yakni Rabani Tasnim dan Hoki Caraka. Berupakan pemain andelan Sintayong sejak Piala AFF U19 2022. Tiga pemain lain adalah Riki Pratama dan Mohamed Akrom. Yang sama harus bersaing untuk membuktikan diri di lapangan. Seperti diketahui, tim Nas U20 Indonesia sudah berada di Turki untuk menjalani TSE hingga 5 November mendatang. Selanjutnya, mereka akan bergeser ke Spanyol dan melanjutkan TSE. Yang rencananya akan berakhir pada 4 Desember 2022. Terima kasih telah menonton!